Ya di video kali ini kita akan membahas mengenai hasil lengkap pertandingan Piala Asia U23 2024 beserta daftar tim yang berhasil lolos dan tidak lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024 Oke langsung aja kita bahas bos Berikut hasil Piala Asia U23 2024 hari ini Sabtu tanggal 20 April 2024 Pertandingan antara timnas Jordania vs timnas Qatar berakhir dengan skor 1-2 untuk kemenangan timnas Qatar Pertandingan antara timnas China vs timnas Korea Selatan berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan timnas Korea Selatan Pertandingan antara timnas Uni Emirat Arab vs timnas Jepang berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan timnas Jepang Pertandingan antara timnas Thailand vs timnas Arab Saudi berakhir dengan skor 0-5 untuk kemenangan timnas Arab Saudi Pertandingan antara timnas Tajikistan vs timnas Irak berakhir dengan skor 2-4 untuk kemenangan timnas Irak Berikut daftar top skor sementara Piala Asia U23 2024 di hari ini Di pingkat pertama ada Li Yongjun dari timnas Korea Selatan dengan torehan 3 gol Dan di pingkat kedua ada Aiman Yahya dari timnas Arab Saudi dengan torehan 3 gol Berikut daftar kelas men sementara Piala Asia U23 2024 di hari ini Untuk grup A di pingkat pertama ada timnas Qatar dengan torehan 6 poin Di pingkat kedua ada timnas Indonesia dengan torehan 3 poin Di pingkat ketiga ada timnas Jordania dengan torehan 1 poin Dan di pingkat keempat ada timnas Australia dengan torehan 1 poin Berikut skema timnas Indonesia lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024 Dengan kondisi pada saat ini jika timnas Indonesia ingin lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024 Di pertandingan ketiga antara timnas Indonesia vs timnas Jordania Timnas Indonesia wajib tampil secara maksimal Berkat kemenangan atas timnas Australia dan kemenangan timnas Qatar atas timnas Jordania Timnas Indonesia dipastikan hanya membutuhkan hasil imbang saat lawan timnas Jordania Untuk lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024 Dan yang terpenting di match ketiga melawan timnas Jordania Timnas Indonesia wajib menang untuk memuliskan langkahnya lolos ke babak 8 besar Dengan demikian timnas Indonesia harus bisa finish di urutan 1 atau urutan 2 Untuk lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024 Menurut kalian apakah timnas Indonesia mampu lolos ke 8 besar Piala Asia U23 2024 Silahkan kasih komentar kalian di bawah Selanjutnya untuk grup B Di pinggat pertama ada timnas Korea Selatan dengan torehan 6 poin Di pinggat kedua ada timnas Jepang dengan torehan 6 poin Di pinggat ketiga ada timnas Uni Emirat Arab dengan torehan 0 poin Dan di pinggat keempat ada timnas China dengan torehan 0 poin Dengan hasil tersebut timnas Korea Selatan dan timnas Jepang Berhasil lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024 Sedangkan untuk timnas Uni Emirat Arab dan timnas China Dinyatakan gugur pada turnamen ini Lalu untuk grup C di pinggat pertama ada timnas Arab Saudi dengan torehan 6 poin Di pinggat kedua ada timnas Irak dengan torehan 3 poin Di pinggat ketiga ada timnas Thailand dengan torehan 3 poin Dan di pinggat keempat ada timnas Tajikistan dengan torehan 0 poin Dengan hasil tersebut timnas Arab Saudi berhasil lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024 Sedangkan untuk timnas Tajikistan dinyatakan gugur pada turnamen ini Dan yang terakhir untuk grup D di pinggat pertama ada timnas Vietnam dengan torehan 3 poin Di pinggat kedua ada timnas Uzbekistan dengan torehan 3 poin Di pinggat ketiga ada timnas Kuwait dengan torehan 0 poin Dan di pinggat keempat ada timnas Malaysia dengan torehan 0 poin Berikut daftar tim yang berhasil lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024 Di antaranya adalah ada timnas Qatar dari grup A Timnas Korea Selatan dari grup B Timnas Jepang dari grup B Dan ada timnas Arab Saudi dari grup C Sedangkan Yang dipastikan tidak lolos ada timnas Uni Emirat Arab dari grup B Timnas China dari grup B Dan ada timnas Tajikistan dari grup C Sedangkan Sedangkan Untuk timnas Indonesia berpeluang besar untuk lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024 Timnas Indonesia hanya membutuhkan hasil imbang saat melawan timnas Jordania Untuk lolos ke 8 besar Piala Asia U23 2024 Timnas Jepang dari grup B Papropot ств D Rahman